Halo ke pretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos ke pretani balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia yang mana kita hadir setiap hari untuk selalu memberikan informasi harga bawang merah sayur dari para petani ataupun kondisi harga untuk dipasokan pasar serta pada harga eceran ataupun harga benih atau harga bibit bawang merah di setiap harinya jadi biar nanti para bos ke pretani kedepannya tidak ketinggalan untuk informasi dan langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada bawang merah bisa langsung di subscribe channel YouTube Sonaki Indonesia seperti pada kondisi saat ini untuk harga bawang merah sayur dari para petani pada tanggal 27 Oktober 2023 Hai kondisi hari ini pada harga bawang merah sayur dari para petani seperti biasa memang untuk harganya kadang berdasarkan ukuran karena tingginya tinggi rendahnya harga pada bawang merah biasanya menurut ukuran-ukurannya dan sekualitasnya harga bawang merah yang ukuran kecil ukuran pabrikan indoputan harga dari para petani mulai dari 6000 rupiah per kilogram hingga 9000 rupiah per kilogramnya dari petani kemudian pada kondisi harga bawang merah sayur yang ukurannya tanggung mulai dari tanggung kecil tanggung rata ataupun tanggung besar atau super B harga dari petani pada saat ini untuk harga bawang merah yang tanggung untuk yang tanggung kecil di kisaran 8 hingga 10.000 rupiah per kilogram untuk yang tanggung besar di 10 11 atau 12 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani kemudian pada kondisi harga bawang merah yang besar hingga superan harga rata-rata dari petani untuk yang besar hingga superan mulai dari 10 atau 11 ribu rupiah per kilogram hingga 13 ribu rupiah per kilogram tapi untuk yang dijual ke langsung pengecer mungkin masih di 14 atau 15 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini karena ada sedikit ada kenaikan untuk harga pada bawang merah yang ukuran besar hingga superan kemudian untuk harga tarifan para penebas untuk tarifan para penebas masih cukup lumayan rendah karena naiknya juga tidak begitu tinggi harga untuk tarifan para penebas pada saat ini mulai dari 6 atau 7 ribu rupiah per kilogram hingga 9 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga di tarifan para penebas dan seperti biasa sebagai imbuhan untuk informasi harga benih atau harga bibit bawang merah untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari brebes atau bibit varietas brebes harga yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam mulai dari 18 hingga sekitaran 30 ribu rupiah per kilogram tergantung juga masa simpanannya karena untuk bawang merah dari brebes itu biasanya dua bulan udah dijual ke bibit yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam tapi untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari nyanjuk atau varietas nyanjuk yang umur simpanannya hanya sekitar sebulan atau sebulan setengah atau bibit raya itu sekitaran 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram tapi untuk yang di atas seumur simpanan dua bulan untuk nyanjuk sekitar 18 hingga sekitar 30 ribu rupiah per kilogram tapi lebih jelasnya untuk para peserta ini bisa langsung hubungi nomor WA di bawah untuk informasi bibit bawang merah nyanjuk kemudian pada kondisi harga masuk ke lapak pasar atau sering dikatakan untuk harga pasokan untuk bawang merah di setiap harinya yang mana untuk hari ini mulai dari kondisi harga di pasar Induk Ramacati Jakarta harga bawang merah cukup lumayan stabil dan menurut kabarnya cukup lumayan bagus dibanding seminggu kemarin yang mana harga bawang merah untuk harga rata-rata di pasar Induk Ramacati Jakarta harga masuknya mencapai 14 ribu rupiah per kilogram kemudian pada harga bawang putih juga harganya cukup lumayan stabil saat ini untuk harga pasokan untuk bawang putih harganya masih mencapai 30 ribu rupiah per kilogramnya untuk hari ini kemudian selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran yang mana ini semoga menjadi pandangan untuk para pengecar untuk bawang merah harga eceran rata-rata 38 ribu rupiah per kilogram eceran tertinggi masih 45 ribu rupiah per kilogram untuk harga eceran terendah bawang merah sekitar 30 ribu rupiah per kilogram pada hari ini untuk harga eceran bawang putih yang mana eceran rata-rata bawang putih 30 ribu rupiah per kilogram eceran tertinggi mencapai 40 ribu rupiah per kilogram serta pada harga eceran terendahnya 25 ribu rupiah per kilogram pada hari ini kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29 ribu rupiah per kilogram dengan pasokan 116 ton atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28 ribu rupiah per kilogram pasokan 58 ton untuk pasar Caringin Bandung 28 ribu rupiah per kilogram pasar Induk Cipetung Bekasi 29 ribu rupiah per kilogram pasar Johar Semarang naik 1 ribu rupiah per kilogram hingga 30 ribu rupiah per kilogram pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar bawang merah Magelang kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta untuk harga pasokan bawang merah harganya memang 30 ribu rupiah per kilogram untuk harga rata-rata pasokan terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomoronganju pasar bawang merah Malang dan pasar bawang merah di Probolinggo serta pasar pabean di Surabaya harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya Rp28 atau Rp29 ribu rupiah per kilogram pada hari ini di pasar Induk Cakabaring Palembang Rp30 ribu rupiah per kilogram pasar pembangunan Pangkal Pinang Rp35 ribu rupiah per kilogram pasokan 8 ton untuk di pasar Metro Bandar Lambung Rp30 ribu rupiah per kilogram pasar Besar Palangkaraya Rp38 ribu rupiah per kilogram dan di pasar 5 Banjarmasin Rp30 ribu rupiah per kilogram dengan pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini semoga bermanfaat Kepretani Petani Indonesia Pasti Jaya terima kasih terima kasih terima kasih